Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Pauline Wahyuni. Hari ini aku seneng banget guys, karena setelah sekian lama aku akan bikin tutorial makeup lagi sesuai request kalian. Kali ini aku akan bikin tutorial makeup kondangan yang natural biar keliatan muda, yang pasti caranya gampang banget kalian pasti bisa ikutin. Dan produknya juga terjangkau semua, ada yang dari produk lokal dan juga ada produk drugstore-nya. Makanya sekarang kita langsung mulai aja ke tutorial makeup-nya. Tahap pertama sebelum makeup, kita pakai priming water dulu. Ini aku akan pakai balance priming water dari Studio Tropic. Jadi sebelum kita makeup, kita pakai priming water biar nanti makeup-nya kita itu seperti foundation, bedak kita, itu hasilnya akan lebih flawless, lebih mulus, lebih nyatu lagi di kulit kita. Nah, abis kita semprotin, kita tunggu, biarin dia kering, menyatu di kulit kita, baru kita lanjut makeup. Sekarang kita langsung masuk ke foundation. Di sini aku akan pakai powder foundation aja. Ini aku pakai dari Maybelline Fit Me, Matte and Poreless Powder Foundation. Ini aku pakai yang nomornya 112. Ini tuh hits banget guys, bener-bener kemarin tuh sempet viral banget ya. Dan kenapa aku pilih untuk powder foundation? Karena menurut aku biar nggak ribet gitu loh guys, biar lebih simple. Kalau misalnya untuk yang Fit Me ini, yang nomor 112, ini pertama kali aku cobain juga. Ini langsung aku tap-tap aja di wajah aku. Kayak gini. Gila guys, bagus banget. Bener-bener bagus banget tuh. Gila sih, ini bener-bener udah kayak, apa ya, filter Paris yang di Instagram itu loh guys. Ini bagus banget. Terus warnanya juga cocok sama warna kulit aku lagi. Nah, ini aku udah pakein di sebelah sini. Kalian bisa lihat hasilnya. Ini tuh bagus banget. Kayak bener-bener full coverage gitu. Tapi nggak kayak topeng gitu. Kayak masih kulit aku. Bener-bener nutupin semua kekurangan kayak merah-merah di wajah aku. Nah, sekarang aku akan penuhin aja di satu muka aku ya. Selanjutnya aku akan gambar alis. Di sini aku akan pakai pensil alis dari Lux Crime. Ini yang warna dark brown. Biar alis kita kelihatan lebih natural, makanya di sini aku akan gambar alisnya itu dari tengah sampai ujung sini aja guys. Jadi bener-bener cuma nambahin dan bikin bentuknya lebih rapih. Caranya biasanya aku mulai dari bawah, dari tengah sini ke ujung sini. Sepanjang apa kita maunya. Terus baru di bagian atasnya kita tambahin. Terus kalau kalian mau gampang, sediain cotton bud. Abis itu kalian rapihin aja alis kalian pakai cotton bud kayak gini. Aku ngerasa kayak agak berantakan bentuknya. Aku mau lancipin dikit di ujung. Jadinya aku pakein cotton bud. Sekarang aku mau rapihin alis aku. Jadi aku pakein ini sisirnya. Terus aku sisir alis aku. Dari depan ke belakang gini guys. Ikutin arah alis kita dari depan ke belakang. Ini tujuannya biar lebih rata lagi alisnya, warnanya. Selanjutnya aku mau pakai ini. Mizu Alter Ego Contour and Highlight Kit yang Rose Palette. Ini tuh kesukaan aku banget. Karena aku belinya di drugstore. Mudah didapatkan. Terus harganya juga terjangkau banget. Nggak sampai Rp100.000. Tapi kita udah dapet tiga ini. Jadi kita dapet contour powder. Terus dapet highlight powder-nya. Sama dapet highlight-nya. Jadi ini yang ada shimmer-nya. Pertama aku akan nge-set wajah aku pakai si powder yang warna putih ini. Jadi tipsnya kalau kalian mau makeupnya lebih natural. Kalian bisa nge-set wajah kalian. Jadi nge-set itu tuh kayak ditambahin bedak atau powder gitu loh guys. Biar wajahnya itu lebih awet makeupnya. Nah ini kalian bisa nge-set pakai bedak atau pakai powder apapun. Yang warnanya itu sesuai dengan warna kulit kalian. Jadi jangan terlalu gelap. Jangan terlalu terang. Harus sesuai dengan warna kulit kalian. Biar nggak medok. Di sini aku akan pakai ini. Karena dia itu sesuai banget sama warna kulit aku. Pakainya juga jangan banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti jadi cakey. Jadi kayak retak gitu makeup kita. Jadi di sini aku akan pakai ini di bagian mata. Terutama karena mata itu takutnya kalau nggak di-set pakai powder. Nanti makeupnya jadi luntur. Dikit aja. Terus aku juga nge-set di bagian hidung ya. Karena hidung tuh suka banget berminyak. Jadi biar dia lebih awet. Aku pakaiin powder. Dikit aja. Terus di bagian kening juga ya. T-zone terutama. Ini kan T-zone. Di bagian kening itu harus banget di-set. Sama di bagian dagu. Nah, udah selesai kayak gitu doang guys nge-setnya. Jadi hasilnya lebih natural. Makeup kalian juga nggak ketebelan. Nggak cakey. Tapi tetap lebih awet. Karena kalian udah tambahin powder-nya. Nah, sekarang aku mau kontur pinggir wajah aku. Biar kelihatan lebih V, lebih tirus. Jadi caranya sama. Aku pakai brush yang tadi, yang lebar. Terus aku pakaiin si konturnya sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Tipis-tipis. Jadi caranya adalah dari telinga sini sampai sini aja guys tuh. Jadi sebelum dagu sini sampai telinga. Dari luar ke dalam. 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 Gini. Tuh. Jadi tipis-tipis aja guys. Biar nggak terlalu kelihatan konturnya. Terus aku akan kontur di bagian sini. Jadi dari luar ke dalam. Luar ke dalam. Luar ke dalam. Luar ke dalam. Sekarang aku akan kontur bagian rahang aku. Biar nggak terlalu lebar. Jadi caranya masih sama. Pakai tipis-tipis aja. Terus aku akan kontur di bagian sini guys. Jadi dari sini. Dari setelah telinga. Sampai sini aja nih. Sampai garis bibir sini ya. Di bawah ya guys nih. Ikutin aja tulang rahangnya nih guys. Tuh. Sama. Jadi dari sini ke sini. Ikutin aja tulang rahangnya. Selanjutnya aku mau kontur bagian hidung. Biar kelihatan lebih mancung dan kecil. Jadi caranya itu bagusnya kalau buat hidung ya. Karena dia kan cepet banget berminyaknya nih. Kalian pakein jari aja guys. Jadi pake jari. Karena jari ini kan agak hangat ya. Dari darah tubuh kita. Ini yang akan bikin si konturnya itu jadinya lebih nyatu. Lebih awet di bagian kulit kita ini. Jadi caranya gini ya guys. Pake jari. Tipis-tipis aja. Pake konturnya. Cara pakenya dari alis sampai ujung hidung kita sini ya guys. Tuh. Terus kita ratain pinggirnya. Tulang pinggir sini. Lalu kita tambahin konturnya di bagian ujung hidung sini. Ujungnya aja. Nah udah deh. Jadi kalian bisa lihat. Indung aku jadi kelihatan lebih mancung. Tapi nggak terlalu tebel konturnya. Sekarang kita langsung mulai aja ke makeup mata. Di sini aku akan bikin super simple. Jadi pertama siapkan ini kuas. Kuasnya itu yang tadi. Yang gepeng kurus ini. Dan agak lebar. Nah kalau misalnya untuk pakai eyeshadow mata. Itu bagusnya tuh pake kuas yang gepeng gini guys. Karena kalau gepeng gini lebih gampang untuk gambar si eyeshadownya. Terus aku akan pakein si kontur dari Mizu tadi. Ke kuasnya ini. Tipis-tipis aja. Sekarang aku akan kontur mata aku. Jadi konturnya itu dari garis mata sini. Sampai tengah sini. Nih bagian tengah mata. Terus panjangnya sampai sini. Nah udah kayak gini. Sekarang kita tambahin lagi. Kita kasih konturnya di bagian bawah mata kita tipis-tipis. Tapi di bagian bawahnya tuh sesuai dengan garis mata kita ya guys. Jadi tipis-tipis aja. Dari sini kita lanjutin. Ke bagian garis mata kita. Jangan lupa ujungnya sini kita lebihin karena mata aku tuh kecil kurang lebar. Jadi biar lebih keliatan lebar. Aku tambahin si konturnya ini di ujung sini biar keliatan lebih lebar. Terus aku tambahin di bawah sini biar mata aku keliatan lebih besar guys. Nih tipis-tipis aja kayak gini. Nah ini udah jadi. Kalian bisa lihat sendiri. Aku udah kontur mata aku. Mata aku jadinya keliatan lebih lebar. Karena aku panjangin konturnya kesini. Udah jadi guys. Sekarang lanjut. Aku mau pakai highlighter untuk bagian mata aku. Jadi highlighternya pake yang dari Mizu Palette ini juga. Aku akan pakai jari kelingking aku. Karena jari kelingking tuh jari yang paling kecil. Kita pakein highlighternya gini. Lalu aku akan pakaiin highlighternya di ujung mata aku sini nih. Ujungnya doang kecil tipis-tipis aja. Seperti ini ya. Nah kayak gini guys. Jadi tipis aja. Kalau pakaiin highlighter di bagian mata itu jadinya makeup kita kesannya lebih natural tapi glowing gitu loh guys. Taraaa. Kalian bisa lihat tuh. Makeup mata aku jadi keliatan lebih flawless. Nah sekarang aku akan pakaiin highlighter untuk wajah aku. Biar keliatan lebih glowing, mengkilat gitu kulitnya. Aku akan pakaiin kuas ini. Kuas untuk highlighter. Jadi kalian cari aja kuas yang kecil gini. Terus aku pakaiin highlighter yang tadi sama. Untuk pakaiin highlighter. Jadi pakaiin di pipi sini guys. Tulang pipi yang menonjol di bawah mata sini pinggirnya. Pakaiin highlighter dari dalam ke luar. Kayak gini. Terus sekarang aku mau tambahin highlighter sedikit aja di ujung hidung aku nih. Di ujung sini. Sedikit aja. Biar keliatan lebih mancung. Ujungnya. Nah. Kayak gini. Terus aku mau tambahin di bagian sini. Atas bibir aku. Sedikit aja. Sekarang kita lanjut ke makeup mata. Karena matanya belum kelar. Jadi aku akan jepit bulu mata aku pakai penjepit. Nah tipsnya seperti biasa. Aku suka banget pakaiin hair dryer. Si penjepit bulu mata ini. Biar si penjepit bulu matanya agak hangat gitu. Jadinya kayak catokan gitu loh guys. Kalau udah hangat kita jepit bulu matanya. Bulu matanya itu jadi kayak dikasih catokan gitu loh. Jadi kelihatan lebih lentik. Terus juga lebih tahan lama loh. Naik ke atasnya. Jadi gak cepet turun. Ini udah hangat. Sekarang aku akan jepit bulu mata aku. Nah kayak gini. Abis itu sekarang kita langsung pakein mascara. Nah disini aku akan pake mascara dari L'Oreal yang Lash Paradise. Ini super ngetop ya guys. Super terkenal banget. Aku juga suka sama si mascara ini. Karena bener-bener bikin bulu mata kita tuh bervolume banget. Bener-bener kayak tebel gitu. Aku akan pakein mascaranya di bulu mata atas dan bulu mata bawah. Agar mata aku tuh kelihatan lebih besar gitu. Taraaa! Ini kalian bisa lihat mata aku udah aku kasih mascara yang ini. Yang ini belum kelihatan banget perbedaannya ya. Yang udah dikasih mascara tuh kelihatan mata aku kayak bangun. Kebuka banget. Kelihatan kayak besar gitu. Oke guys, ini dia udah. Selanjutnya untuk bibir aku mau pake lip gloss. Karena kalo misalnya kita mau makeupnya itu kelihatan flawless, kelihatan natural. Itu lebih baik pake lip gloss guys. Karena jadinya lebih cantik di bibir. Lebih mengkilat gitu. Dan juga lebih light. Ini aku mau pake dari Madame G. Ini tuh bagus banget. Bener-bener lip gloss kesukaan aku banget ini. Ini yang Madame G Brilliant Glazed Liquid. Ini yang 312 Rainberry Glass. Terus biar lebih natural, aku mau ratain pake jari. Kayak gini. Aku tap-tap. Kalian bisa lihat kalo misalnya kita tap-tap lagi pake jari. Jadinya warnanya itu gak terlalu medok. Terus juga jadinya lebih berbaur. Dan lebih kelihatan natural. Lalu yang terakhir, aku mau pake ini setting spray dari Studio Tropic. Ini yang Dream Setter Makeup Setting Spray. Ini dipakai di tahap terakhir makeup kita. Jadinya ini biar nge-hold makeup kita biar lebih tahan lama. Terus juga biar gak cepet pudar, cepet luntur gitu loh guys. Ini pakenya jauh-jauh aja. Abis itu kita tunggu biar dia menyerap kering di kulit kita. Nah disini aku juga akan kasih kalian tutorialnya untuk hairdo. Jadi sekarang lagi ngetrend tuh hairdo-nya kayak rambutnya dikuncir gitu. Biar kelihatan lebih natural. Jadi kita belah rambut kita. Terserah kalian mau belahnya kayak gimana. Bisa tengah, bisa pinggir. Tapi kalo aku, aku lebih cocok pinggir kayak gini guys. Jadi dibelah rata gini. Kemudian kita siapkan ini, karet rambut. Sama siapin sisir. Kemudian kita kuncir rambut kita kayak gini guys. Jadi kuncirnya tuh bener-bener kayak kuncir biasa aja. Tapi kuncirnya tuh ke bawah gitu loh guys nih. Jadi kuncirnya ke bawah, jangan terlalu tinggi. Kayak segini gitu loh. Nah, terus kita sisirnya juga kayak gini guys. Sisirnya tuh bener-bener kayak rada dari atas ke bawah gini. Ikutin jalur rambut kita nih. Kayak gini. Kalo kita udah yakin, rapih kayak gini. Baru kita pakein si karetnya. Kalo aku pake karet hitam, dia sama kayak rambut aku. Ini aku karetinnya tiga kali ya. Jadi masukinnya tiga kali. Satu. Ini ikatan kedua. Abis itu masukin lagi sekali lagi. Biar kenceng. Ke tiga. Nah, tuh. Udah dikaretin sampe tiga kali. Kemudian kita boleh rapihin lagi rambut kita kayak gini. Nah, ini poninya aku agak kedepanin dikit nih. Aku tarik kedepan kesinian. Biar nggak terlalu jenong. Karena kalo misalnya kita poninya terlalu kayak gini. Ini tuh bikin jenong guys. Jadi dikedepanin dikit rambutnya. Nah, kayak gini. Ini juga dikedepanin dikit. Kita pake hairspray nih. Aku pake dari Barbara. Ini hairspraynya itu yang extra hold. Kita hairsprayin dikit-dikit aja. Bagian yang kurang rapih kayak anak rambutnya ini. Nih. Nah. Dikit. Terus kita geser gini. Kita rapihin rambutnya. Abis kita sempet hairspraynya. Ini juga nih. Kita rapihin kayak gini. Pelan-pelan aja. Satu-satu. Rapihin kayak gini. Pake sisir pelan-pelan aja. Biar rambutnya keliatan lebih rapi guys. Udah deh. Jadi rambutnya. Oke guys. Jadi tadi itu dia tutorial makeup kondangan yang natural biar keliatan muda. Kalau kalian suka sama video ini. Langsung aja subscribe channel ini. Like video ini. Dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Kalau kalian share video ini di Instagram. Langsung aja tag ke Instagram aku. At Pauline Wahyuni. Nanti aku akan langsung ripost dari Instagram aku. Terus juga follow ya. Instagram aku. TikTok aku. Di at Pauline Wahyuni. Karena memang di Instagram dan TikTok ini. Aku tuh lagi aktif-aktifnya. Untuk share tips kecantikan. Dan juga kesehatan yang pasti berguna buat temen-temen semua. Makasih banyak ya. Buat temen-temen yang selama ini udah dukung aku. Dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah.